Pelatih klub lamanya belak-belakan tentang masa depan Aril Lucero di Arema. Balsa Bozovic sebagai pelatih klub lamanya, Budukno Spotgori KFC belak-belakan tentang masa depan Aril Lucero di Arema, pelatih yang juga mantan pemain Arema di Liga 1 2018 itu mendukung penuh pemainnya ke Arema. Aril disebut-sebut sudah tiba di Indonesia dan segera menjalani tes medis sebelum teken kontrak di Arema, musim lalu, pemain asal Argentina itu membawa Budukno Spotgori KFC menjuarai kasta tertinggi di Liga Montenegro. Di Budukno Spotgori KFC, Balsa menjabat sebagai pelatih kepala tim U15 dan asisten pelatih di tim seniornya, Aril sendiri tampil dalam 24 laga dengan melesakkan 3 gol. Saya adalah pelatihnya di Budukno Spotgori KFC, dia pemain yang bagus, dia akan jadi bintang di Indonesia, kata Balsa kepada WI Aremania. Balsa menyebut, Aril sebagai pemain yang mengandalkan skillnya di lini tengah, menurutnya, kemampuan pemain berusia 24 tahun itu sangat cocok dipakai di Arema. Sosok Aril di Arema kabarnya bakal mengisi posisi gelandang serang sesuai posisi naturalnya, pemain dengan kemampuan kaki kidalnya itu pun disebut-sebut bakal menjadi playmaker atau pengatur serangan Arema di Liga 1 2023-2024. Dia pemain yang sangat mengandalkan skillnya, sangat bagus kaki kirinya, dia sangat kuat membawa bola, bisa berlari lebih banyak. Dia juga pemain yang kreatif, saya pikir dia akan bermain sangat bagus di Indonesia, imbu pemain yang hanya tampil selama setengah musim di Arema itu. Bukan cuma menerawang masa depan Aril di Arema, Balsa juga membeberkan potensi masalah yang akan dihadapi si pemain, satu-satunya kendala yang bakal dihadapi si pemain adalah soal bahasa. Aril adalah lelaki yang sangat baik humble, hanya bahasa yang mungkin bisa menjadi masalah bagi proses adaptasinya. Dia tidak berbicara pakai bahasa Inggris, tapi saya pikir dia akan bicara dengan caranya sendiri di lapangan, semoga beruntung Arema musim depan, pungkasnya. Setelah dua persija Jakarta, Arema masih ingin datangkan pemain lokal tambahan. Arema terakhir memperkenalkan Ahmad Maulana Syarif dan Ginanjar Wahyu Ramadhani sebagai pemain anyar untuk Liga 1 2023-2024. Setelah dua persija Jakarta yang berstatus pinjaman itu, Arema masih ingin datangkan pemain lokal tambahan. Saat ini, Arema sudah memiliki total 31 pemain, yang terdiri dari 28 pemain lokal dan 3 pemain asing. Dengan kuota 35 pemain sesuai regulasi, Arema masih bisa mendatangkan 3 pemain asing dan 1 pemain lokal. Namun, terbaru dua pemain lokal Arema, Joko Susilo dan Fardan Harahap dikabarkan tiba-tiba menghilang dari sesi latihan. Ada indikasi, kedua pemain bakal dilepas, meski sudah terikat kontrak, sehingga Arema harus mencari pengganti mereka. Untuk pemain lokal, sepertinya pelatih mau tambah pemain lagi, kata manajer tim Arema, W.E.B. Andreas. Icaka di arah kapten baru Singo Edan, lawan Bali United langsung menang. Back asal Mali tersebut menjadi kapten Arema pada laga melawan Bali United tanggal 18 Juni tahun 2023, pertandingan dimenangkan Arema melalui adu penalti. Icaka di arah kapten menggantikan Muhammad Rafli sementara kapten Al-Farizi dan Bagas Adi yang sebelumnya dikabarkan cedera. Icaka di arah kapten baru Singo Edan